Intro Nah teman, kalau yang satu ini kerabat sini lemangut yang juga terkenal sebagai Dr. Fish. Siapa lagi kalau bukan? Ikan Gararupa! Intro Sobat Dolbino ini asalnya cukup jauh juga loh. Yaitu berasal dari wilayah Kangal, Turki. Nah, kalau untuk perbedaan antara lemangut dan Gararupa terletak pada ukuran tubuhnya teman. Gararupa memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dan ramping dibanding dengan lemangut. Jadi pergerakan si Dr. Fish ini jauh lebih aktif dan licah. Hmm, atau jangan-jangan kamu habis ganti baterai ya? Hihihi Nah, karena keunikan ikan yang satu ini, di daerah Bandung sudah ada yang membudidayakannya juga loh. Pertama-tama, sudah pasti mereka akan memilih indukan untuk dipijakan. Dipilih, dipilih, dipilih. Ayo, jangan sampai salah pilih ya Kang. Hihihi Calon mama dan papa Gararupa sebaiknya dicari yang sudah berusia sekitar 7 hingga 10 bulan. Dan di tempat ini, mereka akan dijodohkan dengan perbandingan dua jantan dan tiga betina teman. Oke deh, tinggal dipindahkan ke tempat pemijahan nih. Let's go Kang. Loh, loh, loh. Mereka mau diapakan lagi sih? Wah, kok si Gararupa jadi pada lemas begini? Apa yang kamu lakukan, Paman? Sungguh tegana hiks, hiks, hiks. Hihihi, dua pinau lebay deh ah. Mereka ini cuma dibius untuk disuntik cairan Uva Prim aja, teman. Tujuannya agar membantu proses reproduksi sidara Uva lebih baik lagi. Oke, kalau udah bisa, langsung masuk akwarium nih. Sip, selamat pemijah ya. Nah teman, selama proses pemijahan, mereka juga akan mendapatkan asupan tambahan. Ayo, ayo, santapan spesial datang. Mereka akan mendapat menu andalan berupa cacing beku. Tenang, jangan ragu-ragu. Habiskan semuanya. Masih banyak kok persediaannya. Ini lapar apa doyan sih? Selamat makan ya. Lihat, ini dia telur-telurnya sob. Banyak juga kan? Indukan Gara Rufa memang bisa menghasilkan ratusan telur. Eh, ini sudah ada yang mau keluar dari telurnya. Ayo, semangat dari Gara Rufa! Tarik nafas! Turuk! Dan... Akhirnya berhasil keluar juga nih. Selamat datang di dunia binatang. Semoga kalian cepat besar ya, dan menjadi dokter-dokter yang hebat. Teman, mereka ini benar-benar cantik dan mempesona kan? Wow! Kenalkan nih Sobat Dolpino, si cantik neon tetra. Tubuhnya seperti dipasang di lampu neon dan ngejreng banget ya. Wih... Si Lomen! Teman, si cantik ini bukan ikan asli Indonesia loh. Mereka berasal dari Amerika Latin. Pertama kali neon tetra didatangkan dari daerah dekat perbatasan Peru teman. Wih... Jauh juga kan? Oyen! Kalian tau gak? Dari mana asal cahaya pada tubuh si neon tetra ini? Warna neon yang muncul pada tubuh neon tetra merupakan hasil pantulan sinar dari partikel erideson. Ikan-ikan ini mempergunakan hasil pantulan sinar yang didapat untuk merefleksikan warna merah dan biru. Pada malam hari, warna pada tubuh ikan-ikan ini akan menghilang sehingga tampak lebih pucat. Penyebabnya, partikel-partikel erideson menjadi tidak aktif selama tubuh ikan beristirahat. Eh, kok ikan tetra yang ini warna tubuhnya agak beda ya? Aha! Rupanya kamu itu sepupu si neon tetra toh. Kenalkan nih guys, si kardinal tetra. Gak kalah cantik kan dengan saudaranya tadi? Sebelas dua belas lah. Cuman neon tetra dan kardinal tetra ini ada perbedaannya lho. Pada ikan neon tetra, garis merah yang melintang tidak diteruskan hingga ke bagian abdomen atau perut. Begitu juga dengan garis biru yang tidak menutupi seluruh daerah punggungnya. Sementara pada ikan kardinal tetra, kedua garis tersebut malang melintang menutupi seluruh tubuh dengan sangat mencolok. Sehingga akan menghasilkan warna-warna yang indah. Oh iya nih teman, si kardinal ini ternyata kurang begitu cepat beradaptasi seperti sepupunya lho. Kardinal tetra termasuk ikan yang cukup sensitif. Dia tidak bisa hidup dalam keadaan air yang temperaturnya berubah-rubah. Maksimal suhu yang bisa ditoleransi adalah sekitar 26 derajat saja. Dan apabila lebih, tubuhnya akan memucat dan warnanya semakin pudar. Wah, wah, wah. Nah teman, karena kecantikan warna tubuhnya ini sudah banyak lho yang membudidayakan ikan tetra. Salah satunya di daerah Depok, Jawa Barat yang dijadikan kawasan sentra budidaya ikan tetra. Pada tahap awal pembudidayaan akan dilakukan pemilihan indukan dulu nih. Biasanya akan dipilih 60 jantan dan 50 betina untuk menjodohkan si kardinal tetra ini. Oh iya nih, kardinal jantan biasanya memiliki bentuk tubuh yang panjang serta garis neon yang lurus. Sementara ikan-ikan betinanya memiliki bentuk tubuh yang bulat pendek dengan perut membesar. Nah, jantan dan betina indukan ini kemudian dimasukkan dalam wadah akwarium dan disimpan dalam ruangan yang remang atau tertutup cahaya. Tujuannya agar para indukan tidak bisa melihat luar-luarnya sehingga tidak dapat dimakan. Tapi agar lebih aman lagi, bisa juga menggunakan sekat untuk membesarkan indukannya sob. Dalam waktu 24 jam ke depan, mama dan papa kardinal tetra ini akan melakukan pemijahan. Dan prosesnya biasa terjadi pada waktu sore atau malam hari. Hmm, sepertinya di akwarium ini sudah ada telur yang bisa diambil nih. Oke oke, sedot semua telurnya ya. Jangan sampai ada yang tertinggal paman. Kalau sudah, telur juga akan dipisahkan dulu nih. Telur yang mengambang ini artinya gagal menetas teman. Selanjutnya, telur akan dipindahkan ke akwarium lain agar sewaktu anakannya menetas, mereka tidak diganggu dengan kardinal dewasa lainnya teman. Dan, tadaaaah! Ini dia nih anakan si kardinal. Tubuhnya super imut dan masih agak transparan ya. Menggemaskan keadolpino begitu deh. Nah, untuk anakannya ini, biasanya mereka akan mendapatkan pakan berupa artemia. Karena artemia ukurannya sangat pas dengan mulut baby kardinal teman. Makan yang banyak ya, biar cepat besar dan jadi ikan-ikan yang cantik. Teman, kalau untuk tetra dewasa, makanannya beda lagi nih. Menu utama mereka adalah pelet. Oke paman, jangan ragu-ragu. Kasih makanan yang banyak ya. Wih, lahap juga nih kalian. Pelan-pelan aja ya. Jangan sepi tersedak. Selamat menikmati santapan kalian. Penjodohan? Sudah. Kasih makan? Sudah. Berarti ini saatnya pengemasan ikan tetra yang siap dijual nih teman. Tapi sebelum dikemas, tetra-tetra ini juga harus disorter dulu berdasarkan ukuran tubuhnya. Biasanya yang menjadi favorit pembeli ukuran M alias yang masih remaja. Mereka ini dihargai sekitar 550 rupiah per ekornya. Gak terlalu mahal kan? Kalau begitu, Dolpino mau pesan seribu ekor nih paman. Terima kasih telah menonton!